Tidak sedikit umat muslim yang memilih untuk mengisi bulan suci ramadhan dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Termasuk juga Ringo Agus Rahman dan istri tercinta Sabay Morscek, yang kemarin terlihat kompak mengajak putra mereka Bjorka untuk berbagi sekaligus mengikuti kegiatan pesantren kilat di sebuah pantai asuhan. Sekali lagi, sebuah fokus, jawab, pipi, tidak, murut, jengol, nah, siapa yang punya jengol, nah. Gue juga, ini baru sekali untuk datang ke pantai asuhan, senang dia main, karena dia dasarnya sama kakak-kakak itu senang gitu, dan apa ya, dianggapnya tuh main nih, memang masih dunianya tuh main, jadi Bjorka mungkin sekarang belum mengerti gitu, tapi arti dari pantai asuhan, anaknya tim piatu, dimana Bjorka tuh segala macemnya dapat yang terbaik dari orang tuanya, sedangkan ada anak lain yang orang tuanya aja gak punya gitu loh. Dan gue pengen ngasih tau ke Bjorka buat, yaudah berbagi nantinya, berbaginya kayak gimana ya setiap apapun yang kamu punya nantinya, biasakan berbagi. Selain mengajak Bjorka berpartisipasi di kegiatan semacam ini, dalam kehidupan sehari-hari, Ringo mengaku juga selalu rutin, mengajarkan putra sematawayangnya tersebut untuk berbagi. Kan Bjorka masih ada sepupunya yang masih kecil, dimana kalau misalnya ada yang kecil kita selalu buat, ayo Bjorka apa yang mau kamu kasih, kayak misalnya mainan yang, Bjorka udah bosen ya, dia gampang bosen, mainan ayo kamu kasih juga, apa segala macem gitu. Ya kalau gue tuh, kalau mau ngajarin berbaginya dia tuh bener-bener berbagi dalam arti kata ikhlas gitu loh, bukan maksudnya berbagi atau sedekah yang dilihatin sama orang, atau di, apa ya, menjadi sesuatu hal yang pamer atau apa. Menurut gue, saatnya berbagi atau sedekah atau berzakat atau apapun itu gitu, itu harus dilandasi dengan bener-bener hati yang ikhlas gitu. Yang dianya itu bener-bener kasih dan udah tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tanpa pokoknya berbagi gitu loh. Terima kasih.